Intro Andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baikku namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud, banyak pendapat mengatakan bahwa kondisi dunia dewasa ini berada di ambang datangnya tanda-tanda besar kiamat. Karena di masa kita hidup dewasa ini sudah sedemikian banyak tanda-tanda kecil yang bermunculan. Praktis hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi S.A.W. sudah muncul semua di zaman kita. Maka kedatangan tanda-tanda besar tersebut hanya masalah waktu. Tanda besar pertama yang bakal datang ialah keluarnya Dajjal. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum munculnya Dajjal harus datang terlebih dahulu tanda penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besarnya. Tanda penghubung dimaksud ialah diutusnya Imam Mahdi ke muka bumi. Para ulama membagi tanda-tanda akhir zaman menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar akhir zaman. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan datang terlebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar datang kemudian jumlahnya ada sepuluh. Alhamdulillah, Allah sayang sama umat manusia. Sehingga Allah datangkan tanda-tanda kecil dalam jumlah banyak sebelum datangnya tanda-tanda besar. Dengan demikian manusia diberi kesempatan cukup lama untuk merenung dan bertobat sebelum tanda-tanda besar berdatangan. Dalam sebuah hadit Nabi S.A.W. mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan kezaliman dan kesewenang wenangan menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya. Ia akan menghantarkan kita meninggalkan babak keempat era para penguasa diktator yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dewasa ini menuju babak kelima yaitu tegaknya kembali ke halifahan Islam yang mengikuti manhaj, sistem atau metode kenabian. Andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baikku namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud, lelaki keturunan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk merubah keadaan dunia yang penuh kesaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Subhanallah, beliau tentunya tidak akan mengajak umat Islam berpindah babak melalui perjalanan tenang dan senang laksana melewati taman-taman bunga indah atau melalui meja perundingan dengan penguasa zalim dewasa ini apalagi dengan mengandalkan sekedar permainan kotak suara. Imam Mahdi akan mengantarkan umat Islam menuju babak hilafatun alamin haj'an nubuah melalui jalan yang telah ditempuh Nabi Muhammad SAW, alaihi wassalam dan para sahabatnya, yaitu melalui Al-Jihad Fisabilillah. Hadit berikut ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai tiga peristiwa penting. Pertama, perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin. Kedua, dibayatnya seorang lelaki Imam Mahdi secara paksa di depan kabah. Ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbayat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu kecuali disisakan satu atau dua orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagian pengamat tanda-tanda akhir zaman beranggapan bahwa indikasi yang pertama telah terjadi, yaitu perselisihan dan kekacauan yang timbul sesudah wafatnya seorang pemimpin. Siapakah pemimpin yang telah wafat itu? Sebagian berspekulasi bahwa yang dimaksud adalah Saddam Hussein. Karena semenjak kematiannya, negeri Irak berada dalam kekacauan berkepanjangan. Walau alam bish sawab, bila analisa ini benar berarti dewasa ini kita sudah harus bersiap-siap untuk berlangsungnya pembayatan paksa Imam Mahdi di depan kabah. Bila ketiga peristiwa di atas telah terjadi, berarti umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi tahu bahwa Imam Mahdi telah datang diutus ke muka bumi. Panglima umat Islam di akhir zaman telah hadir. Dan bila ini telah menjadi jelas kita pun terikat dengan pesan Nabi SAW sebagai berikut. Ketika kalian melihatnya kehadiran Imam Mahdi, maka berbayatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis Riwayat Abu Dawud, Walau alam bish sawab. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!